Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali channel video kali ini aku mau beres di dapur dan misi toples kosong gitu terus juga makeover tips-tips guys dan kasih speaker so berkali penasaran just keep on watching this video Oke guys jadi aku baru beli susu beer brand ini tuh aku stok ya dan aku taruh di dalam kulkas ini tuh aku beli ke puluh gitu guys dan aku susun di paling bawahnya btw kulkas aku ini udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah aku ganti waktu aku umur masih bocil banget pokoknya umurku masih SD gitu lanjut disini aku punya cangpir ini itu kalau di rumah aku banyak banget cangkir tapi aku pilih yang tinggi dan ternyata aku dapet yang warna pink dan aku juga nyangka bakalan ada yang warna pink gitu guys karena ada banyak kotak-kotak gitu kan terus aku cari deh dan akhirnya ada yang tinggi tuh guys aku seneng banget terus lanjut aku mau tata cangkirna di atas jadi aku gantungin gitu di atas bumbu ininya torak gitu nah ini itu biar gampang gitu kan ambilnya terus juga buat pajangan guys lanjut aku keluarin semuanya ya ini sama ini sedap dan lain sebagainya itu sampai kosong terus aku taruh piring tiring bak cangkirnya gitu loh apa sih namanya ya pokoknya itu dan aku juga masukin lagi dong hari ini sedapnya jadi aku masukin lagi karena enggak tahu mau ditaruh dimana bersama teh tehnya juga lanjut aku mau ganti posisi rak bumbu aku ini di sebelah kanan kompor nah aku merasa di sebelah kanan kompor itu kosong jadi aku berinisiatif untuk pindahin bumbu rak bumbu ini lanjut disini aku beli beberapa botol gitu dan mau aku isi disini aku juga udah ada garam garam halus sama garam kasar jadi aku isi semua botolnya sampai penuh guys buat stok gitu di dapur jadi kalau misalkan udah habis juga usah bingung lagi gitu kan sebenarnya aku tuh stok terus sih cuma enggak aku taruh di wadah gitu nah jadi biar lebih rapi aku pilih popless gini ini tuh murah banget cuma di maribu aja gitu kok 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 kayak perabusan rumah tangga gitu nah ini aku sedia garam kasar juga karena aku sudah tergiatar pakai garam kasar nih aku beli 2000 doang dan udah sebanyak gini eh sampai botolnya nah nggak cukup sih cuma aku sebutnya dibotol begini aja guys nah ini botolnya lebih besar gitu lebih panjang sih ini harganya Rp7.000 aja nah aku masukin nisket 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 jadi ini tuh aku masukin biar nanti gampang buatnya dan ya biasanya aku taruh dalam menari karena banyak yang ambil gitu guys guys jadi aku berinisiatif untuk ditaruh sini biarkan panggung buatnya lanjut aku juga masukin ini teh nah aku pakenya teh celup gitu guys jadi aku buka terus aku masukin ya terus aku juga beli saru wangi itu aku belinya rentenan gitu terus aku buka dan aku masukin biar kalau ngambil lebih cepet dan praktis gitu ya kan nggak usah rupet bukain lagi guys terus biar lebih bagus lagi ya toposnya aku pakai stiker ini stikernya aku design sendiri pakai kantar dikasih kantar andalah nanti tuh nah aku print terus aku potong-potong aja guys ini aku pakai kertas stiker ya nah tinggal lanjut ditempelin aja di toplesnya sesuai dengan isinya guys ini aku juga ada tepung tepungan tepung roti tepung terigu tepung bumbu tepung beras waktunya terus ada gula teh dan kopi tadi nanti aku juga mau bikin umpung milu dan snake guys karena tepungnya masih belum ada jadi seadanya aja ya nah tinggal aku sesuai aja untuk tepung tepungan aku taruh di atasnya cangkir nah kayak gini guys ini ada tepung roti tepung bumbu tepung beras tepung terigu Terus aku juga pasang rak lagi di sebelahnya tuh ini tuh untuk yang tadi guys untuk botol yang lebih panjang gitu nah langsung aja aku taruh gula ini pasangannya ya aku taruh teh juga sama kopi guys nah ternyata itu 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 kurang simpon ya jadi aku ganti untuk bagian yang kopi kopi yang sama saya aku taruh di atas cangkir biar senada sama cangkirnya guys tuh nah tepung tepungannya aku taruh lagi di bawahnya itu guys jadi biar apa ya ya biar serafi aja sih tapi sebenarnya kalau yang besar bagus saya dibawa sih cuma cangkirnya nggak bisa dibindah guys karena yang bawah itu nggak ada cantol lainnya di bawahnya guys udah selesai deh bye selamat menikmati